Halo teman-teman, selamat datang di AF Studio Di video kali ini, saya akan membagikan tutorial Cara melihat aplikasi yang boros baterai di HP Samsung A05 Kita bisa melihat aplikasi-aplikasi apa saja yang sering kita gunakan Dan paling banyak mengkonsumsi baterai HP Samsung A05 Nah, kemudian bagaimana cara untuk melihat aplikasi yang paling boros baterai di HP Samsung A05 Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya Langkah pertama, kita bisa masuk ke pengaturan seperti ini Kemudian apabila kita sudah berada di pengaturan Kita scroll saja dan cari pilihan perawatan perangkat dan baterai Ini dia, kita ketuk saja perawatan perangkat dan baterai Setelah itu, di sini kita pilih baterai di bagian sini teman-teman Oke, kita ketuk saja baterai seperti ini Kemudian di baterai ini, kita bisa scroll ke bawah seperti ini Nah, di sini akan ditampilkan aplikasi yang paling banyak mengkonsumsi baterai di HP Samsung A05 kita teman-teman Di sini, di HP Samsung A05 saya Untuk aplikasi paling boros dalam penggunaan baterai Dia adalah aplikasi TikTok teman-teman 15,7% karena wallpaper di HP Samsung A05 saya Dia menggunakan wallpaper dari video TikTok Kemudian untuk aplikasi kedua, berandawan UI 11,3% teman-teman Sisanya layanan Google Play Karena memang HP ini jarang saya gunakan Ini untuk penggunaan sejak baterai HP Samsung A05 kita diisi penuh teman-teman Kemudian untuk penggunaan harian, kita bisa geser ke kiri seperti ini Nah, ini untuk penggunaan harian Nah, di sini ada keterangan penggunaan total hari ini di HP Samsung A05 saya sebesar 13% Sedangkan untuk konsumsi baterai tertinggi Dia berada di berandawan UI Karena hari ini saya menggunakan HP Samsung A05 ini untuk membuat tutorial ini teman-teman Sedangkan yang kedua, dia aplikasi TikTok Seperti yang di awal tadi saya bilang Untuk aplikasi TikTok ini penggunaannya tinggi Karena saya menggunakan wallpaper video TikTok teman-teman Oke, demikian tutorial cara melihat aplikasi yang boros baterai di HP Samsung A05 Semoga bermanfaat kurang lebihnya Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh